Badai salju menghantam sebagian wilayah China bagian utara. Sejak akhir pekan lalu, cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas penduduk. Misalnya di kota Urumxi, Xinjiang, badai salju menutup permukaan jalanan di wilayah tersebut. Banyak pengguna lalu lintas sempat terjebak dalam kendaraan. Otoritas setempat mengarahkan ratusan petugas dan puluhan alat berat untuk melakukan upaya penyelamatan. Mereka pun menutup sementara sebagian jalan to yang diselimuti salju. Meski badai mengancam pengendara, datangnya musim dingin di negeri Tirai Bambu membuat sebagian wisatawan tetap berkunjung ke wilayah China Utara.